Oke, selamat datang kembali di channel UD21, apa kabus guys? Kali ini saya akan membuat konten tutorial lagi berhubungan dengan 3D Modeling. Di sini saya akan membuat 3D model sebuah kendi dengan menggunakan aplikasi SketchUp Pro 2021 tanpa plugin tambahan. Hanya menggunakan plugin bawaan SketchUp saja, yaitu plugin Follow Me. Oke. Untuk ininya, lebih lanjutnya kita langsung saja ke layar desktop ya. Oke. Di sini saya sudah sempat buat kendinya tadi. Saya hapus dulu. Kita buat baru saja. Di sini untuk dimensinya saya menggunakan milimeter. Jadi, kita klik ini terlebih dahulu, circle. Saya sedikit ini ya, sebelumnya saya sedikit bercerita bahwa saya baru saja menggunakan kamera ini. Jadi, sedikit grogi guys. Langsung lanjut saja ya. Ketika kalian klik circle seperti ini, kemudian kalian klik bagian tengah seperti ini, kemudian kalian ketik 2000 untuk ukuran 2 meter. Dalam satuan milimeter ya, klik enter. Satuannya milimeter. Kemudian kalian klik garis lain seperti ini. Kalian klik tengah-tengah. Menuju ke atas, kalian klik 2 meter lagi. Seperti itu. Kesamping sini. Sesuaikan jaraknya dengan ini ya. Dengan diameter yang kita buat 2 meter tadi. Sudah. Kalau sudah, bagian bawahnya, kita buat kaki kendi. Kendi kan ada kakinya ya kan. Kita klik seperti ini. Pem seperti ini. Ukurannya tidak usah kita ruwet-ruwetkan. Berapa saja boleh. Kemudian, tarik garis curve. Menggunakan ini. Menggunakan 2 point ARC ini. Ke atas seperti ini. Nah, bentuknya seperti itu. Atau kalian ingin lebih seksi. Nah, pakai segitu aja. Nah, kendi kan ada lehernya. Kita buat lebih halus seperti ini. Nah, habis itu kita buat lehernya. Seperti itu. Kemudian, kita buat kepalanya di sini. Kita buat ini dulu ya. Melengkung ke sini. Baru kita buat kepalanya. Seperti itu, guys. Nah, kemudian kita buat sisi dalamnya seperti ini. Nah. Ini. Kita samakan dengan sisi luarnya ya. Kendi kan gitu ya, kayaknya ya. Seperti itu. Kemudian, ini tinggal kalian tarik garis lurus seperti ini. Nah, udah. Sisanya kalian bisa hapus. Ini untuk lingkarannya. Jangan lupa, jangan dihapus. Ini step yang paling penting. Untuk membuat kendi tadi. Ini step yang paling penting. Pertama-tama, ini ingat ya. Kalian klik satu kali lingkaran ini. Seperti ini. Seperti menyeleksi. Kalian klik seperti ini saja. Tengah-tengahnya. Habis itu, kalian cari follow me. Sebelumnya, jangan mencet apa-apa. Jangan sentuh mouse. Apa? Klik mouse kalian. Jangan pencet... Apa? Tombol keyboard kalian. Kalian cari follow me. Kalian klik follow me. Kemudian, kalian klik... Ini. Kalian klik ini. Yang kalian buat tadi, nih. Bam. Sudah. Jadilah sebuah kendi, guys. Kemudian, kalian hapus bawahnya. Nah, di bawahnya kan bolong, tuh. Nah, ini. Kalian tambal aja kayak gini. Garis. Sudah. Sudah. Kemudian, klik. Klik kanan. Make component. Sudah jadi. Oke. Sudah jadi, guys. Tinggal kalian kasih warna. Terserah kalian. Seperti itu. Oke. Kalau kalian rasa bermanfaat. Buat apa? Tutorial saya kali ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe. Dan jika ingin bermanfaat. Bagi semua orang. Kalian bisa share. Terima kasih. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah, ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.